Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syifa Mulya Syahida Dari Pendidikan Teknik Ruga Kelas D 2016 Di sini saya akan mendemonstrasikan Soskrim Keju dengan substitusi tepung millet Jadi bahan-bahan yang digunakan adalah 50 gram keju 70 gram margarin Butter 30 gram Garam 4 gram Baking powder 4 gram Tepung millet 21 gram Tepung terigu protein tinggi 114 gram Telur 4 butir Dan 250 ml air Langkah pertama kita mencampurkan Semua bahan kering yang ada Pertama seperti tepung millet Garam, baking powder Kita aduk menjadi satu hingga campur rata Langkah pertama adalah Kita masukkan margarin ke dalam panci Lalu butter dan air Setelah mendidih Masukkan api Lalu campurkan bahan kering yang sudah dicampur rata tadi Masukkan Lalu diaduk secara tepat Setelah dicampur rata Adonan dimasukkan ke dalam Kom yang sudah disiapkan Setelah adonan cukup dingin Bisa dimasukkan telur Satu persatu Lalu bisa dimasukkan keju Lalu setelah adonan sudah kalis Bisa dilihat bahwa adonannya sampai misilap seperti ini Setelah itu adonan dimasukkan ke dalam Pepping bag Setelah diisikan Kita bisa timpan dulu adonan yang sudah dimasukkan Pepping bag Lalu selanjutnya Kita siapkan pepping bag baru Untuk menaruh spuit Pertama kita gunting ujungnya Setelah itu Masukkan spuit bintang yang akan digunakan Seperti ini Setelah itu bisa masukkan ke dalam Pepping bag yang sudah dapat Pept di dalamnya Setelah itu Kita dapat membuat Ukuran sus Kecil saja Seperti ini Di dalam loyang sudah kita beri Tepung dan diolesi mentega Diberi jarak secukupnya Karena nanti Adonan sus sendiri akan mengembang Jangan sampai berhubang saat Melasukkan atau membentuk sus Karena itu dapat menyebabkan Hancur akan berhubang Selanjutnya Adonan bisa langsung dimasukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan Setelah sus keringnya sudah jadi Langkah selanjutnya adalah membuat isian Yaitu krim taro Jadi bahan-bahannya disini Taro yang sudah menjadi selai Warna ungu Dan juga bubuk taro Langkah selanjutnya sangat mudah Cukup mencampurkan semua bahan yang ada Bubuk taro Lalu selainya Rata Untuk menghasilkan warna yang lebih pekat Kita bisa menambahkan Sedikit warna ungu Langkah selanjutnya Setelah krim jadi Kita mengisikannya ke dalam kue sus yang sudah matang Krim tadi sudah kita masukkan ke dalam plastik packing Agar mudah Memudahkan kita untuk masukkannya ke dalam sus Langkahnya cukup mudah Pertama Balik sus dan boloni sedikit Agar kita bisa masukkan isinya ke dalamnya Lalu kita isikan krim ke dalam sus Setelah sus terisi semua Selanjutnya Kita menutup bagian yang sudah dibolongi tadi Dengan coklat putih Sedikit saja untuk menutupi Bubangnya Seperti ini Lalu diamkan Sejenak Hingga kering Langkah selanjutnya Kita bisa membuat kue sus ini Lalu siapkan taro yang sudah ada Dengan saringan Lalu kita bisa tarik kertasnya Lalu kita bisa menyiapkan gelas seperti ini Taruh di tengahnya Kita masukkan sus yang sudah diisi tadi ke dalamnya Ya ini hasil jadi dari sus kering keju yang tadi telah kita masak bersama Seperti ini hasilnya Sekian dari video ini Saya ucapkan terima kasih Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian yang menontonnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih